lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good afternoon Abu Audi and my beloved friends good evening sayang good evening malam ini tonight me and Mbak Fiska will be presenting about the theoretical framework and literature review atau teori dan konsep dalam penelitian agendanya pada malam ini yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu konsep dalam penelitian kemudian teori dan posisi teori dalam penelitian kemudian konsep eksplikasi kemudian kerangka berpikir dalam penelitian seperti yang teman-teman sudah dengar sebelumnya dari pertama kita kelas untuk melakukan sebuah penelitian kita harus temukan dulu masalah kemudian dari masalah kita baru bisa melangkah melanjutkan penelitian yang akan kita lakukan untuk menjelaskan masalah tersebut maka kita harus berlandaskan teori yang relevan begitu ya teman-teman nah disini akan terlihat diagramnya apa sih hubungan penelitian dan teori seperti yang teman-teman lihat apa namanya hubungannya itu teori itu ada teori sosial kemudian dari teori sosial itu berkembang menjadi penelitian sosial kemudian nanti muncula teori baru yang kemudian membentuk komunitas akademik nah dari diagram juga terlihat bahwa teori sosial itu memperbarui memperbaiki dan memperkaya penelitian kemudian dari teori sosial itu akan mendasari penelitian yang akan teman-teman dan kita lakukan nah penelitian sosial itu nanti yang menjadi dasar untuk terbentuknya teori-teori baru yang tertuang di dalam penelitian teman-teman begitu ya oke selanjutnya nah disini apa namanya disini dijelaskan sorry eh sorry 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 ya bu balik kol lagi nah disini teman-teman bisa lihat posisi teori dalam penelitian posisi teori itu apa sih teori itu gitu ya teori itu adalah tinjauan pusata atau definisi sistem maksudnya dari sorry apa sih teori itu gitu ya teori itu disini dijelaskan it's not just explanation it's a way of taking reality a way of understanding and the process of systematically formulating and organizing idea to understand a particular teori itu konsep keperangkat konsep definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena stereosistemat melalui spesifikasi hubungan antara variable sehingga berguna untuk menjelaskan fenomena begitu ya teman-teman ya pengertian dari teori oke kemudian selanjutnya disini untuk apa namanya untuk untuk mempermudah kita bagaimana kita bisa apa namanya menentukan teori yang baik gitu ya untuk menunjang penelitian kita maka disini ada strategi strategi berteori yang pertama kita harus bisa dan pandai menentukan bagaimana teori yang relevan untuk menunjang penelitian kita kemudian teori juga harus bisa menjawab bagaimana penelitian kita itu dapat didukung gitu ya jadi ketika itu bisa dilakukan maka kita dapat melakukan penelitian secara maksimal nah ini disini disini kemudian fokus teori dan kemudian bentuk penjelasan nah disini arah berteori itu teman-teman ada dua deduktif kemudian induktif deduktif itu secara simpelnya adalah bagaimana kita bagaimana metode berpikir kita dimulai dari hal-hal umum dan disimpulkan menjadi menjadi kesimpulan yang khusus gitu ya kemudian induktif konsep teori yang metode berpikirnya itu dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian kita menarik kesimpulan secara umum begitu ya teman-teman nah selanjutnya ini level of analisis apa sih level of analisis itu level of analisis adalah tingkatan analisis tingkatan analisis yang digunakan untuk menunjukkan tempat ukuran nyakupan dan target dari penelitian Anda terdiri dari mikro mikro itu teori sosial yang berfokus pada kehidupan sosial tingkatan mikro yang terjadi selama jangka waktu singkat misalnya interaksi antar individu kemudian meso meso itu teori sosial yang teori sosial yang berfokus pada hubungan proses dan struktur dalam kehidupan sosial tingkat menengah misalnya organisasi kemudian teori makro yaitu teori sosial yang berfokus pada kehidupan sosial misalnya lembaga sosial dan masyarakat selanjutnya adalah fokus teori fokus teori itu terbagi menjadi dua yaitu teori subtantif yaitu jenis teori yang dibuat untuk suatu topik tertentu kemudian teori formal yaitu jenis teori yang umum diterapkan dalam berbagai topik spesifik nah ini kita akan mencoba memahami bentuk-bentuk penjelasan dalam teori itu ada penjelasan pertama penjelasan kausal yaitu penjelasan teori mengenai terjadinya peristiwa dan cara kerjanya bagaimana hal yang dinyatakan dan hubungan sebab-sibat kemudian penjelasan terstruktur yaitu jenis penjelasan mengenai alasan terjadinya peristiwa dan cara kerja berbagai hal yang dinyatakan dengan menguraikan struktur dan menekankan lokasi yang saling bergantung kemudian penjelasan interpretatif yaitu jenis sorry jenis penjelasan teori mengenai alasan terjadinya peristiwa dan cara kerja berbagai hal yang dinyatakan dalam makna yang dibentuk secara sosial dan pandangan terjadinya selanjutnya yaitu penjelasan asosiasi yaitu dua peristiwa yang memiliki asosiasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya selanjutnya kita akan mencoba memahami peta teori yaitu menjelaskan mencoba menjelaskan masalah dari posisi dalam teori yang relevan bagaimana cara memetakan teori yang pertama kita harus tahu teori itu masuk dalam konteks apa kemudian teori tersebut masuk dalam paradigma yang mana kemudian teori tersebut nantinya yang akan menjelaskan tentang pola berpikir dalam penelitian kita berikut adalah langkah-langkah penelitian yang pertama dalam teori ada konsep apa saja kita harus tahu bagaimana konsep dalam teori tersebut terhubung atau berkorelasi sehingga dari teori tersebut dapat menjelaskan fenomena yang hentak dijelaskan dari fenomena itu kita akan berasumsi teori yang terdapat dalam teori sehingga apa namanya asumsi tersebut menjadi fenomena yang menjelaskan fenomena yang menjelaskan teori itu sendiri sejauh apa fenomena yang terdapat dijelaskan dari sisi makro mesro dan mikro kemudian konsep apa itu yang harus dilakukan dalam langkah-langkah menentukan apa namanya sorry rangka berpikir nah ini bagaimana kita teman-teman ini apa namanya diagram yang apa namanya menggambarkan bagian-bagian dalam bagian-bagian dalam teori yang pertama asumsi kemudian hubungan konsep dan unit analisis nah asumsi itu apa asumsi itu pertanyaan mengenai sifat suatu hal yang tidak dapat diamati atau tidak dapat dievaluasi secara empiris jadi masih berupa pandangan pikiran atau apa namanya pengetahuan dari seorang peneliti contohnya yaitu teori kultivasi asumsi yaitu asumsinya itu televisi merupakan media yang sangat mempengaruhi masyarakat itu baru asumsi dari seseorang begitu ya nah karena belum ada apa namanya aspek-aspek yang mendukung dari pendapat tersebut begitu ya nah disini adalah diagram bagaimana keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya untuk menghubungkan konsep teori dan memberikan gambaran lengkap mengenai alasan ada atau tidaknya hubungan tertentu yang pertama macam-macam hubungan antara lain itu proposisi yaitu pernyataan teoritis mengenai hubungan antara dua atau lebih konsep kemudian hipotesis yaitu proporsisi teori versi yang bisa diuji secara empiris dan bisa diverifikasi dengan bukti itu adalah hipotesis jadi dari teori kemudian nanti dikembangkan menjadi sebuah hipotesis nah ini akan dijatuhkan oleh Mbak Fiska silahkan Mbak Fiska baik Ibu terima kasih oke kemudian nomor tiga ada unit analisis disini unit disini ada mengandung kasus atau bagian dari kehidupan sosial yang sedang dipelajari unit analisis inilah yang nantinya akan mengembangkan sebuah konsep secara empiris dan mengukur dan juga mengamati pada konsep yang akan digunakan dengan digunakan melalui data contohnya yaitu sebuah kelompok organisasi negara Bu bergerak Bu contohnya kelompok organisasi negara dan juga perseorongan baik Ibu lanjut kemudian nomor empat ada konsep penelitian konsep disini mendasari sebuah teori konsep teoritis adalah ide yang dapat digunakan sebagai simbol atau dalam kata-kata definisi lainnya yaitu konsep dapat diartikan sebagai sebuah gagasan yang difikirkan lebih dalam kemudian didefinisikan dengan cermat kemudian menjadi eksplisit dalam sebuah teori dalam konsep teori terbagi menjadi dua ada simbol dan juga definisi simbol merupakan sebuah kata ataupun istilah dari karakter tertulis kemudian definisi itu merupakan makna atau penjelasan dari simbol tersebut kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang eksplikasi konsep yaitu komponen-komponen penyusun teori yang menerjemahkan dalam sebuah riset yang hasilnya menjadi konsep riset misalnya disini ada contoh pengaruh warna wallpaper terhadap mood dijelaskan menjadi sebuah konsep dari variable X dan juga variable Y dari konsep riset ini terbagi menjadi tiga bagian yang pertama harus merupakan sebuah tema atau label yang bisa digunakan untuk mengorgan nisir pengalaman dalam sehari-hari contohnya menghina menghujat bullying ataupun konsep atau label yang dapat merangkum dari semua pengalaman tersebut dalam hal itu kita dapat mengorganisir setiap pengalaman agar dapat menjadi sebuah konsep kemudian yang kedua setiap konsep yang memiliki definisi eksplisit dan juga mapan akan menjadi konsep yang belum siap jika digunakan untuk sebuah riset contohnya dari beda definisi prasangka maka akan menjadi sebuah konsep yang belum ada dasarnya dengan sebuah persangkaan kemudian yang ketiga ada konsep yang dapat menguraikan apa yang ingin kita ukur dan juga apa yang ingin kita analisa sehingga dalam sebuah pengukuran tersebut akan lebih akurat contohnya apa definisi pemerkosaan menurut Anda apa perbedaan definisi pemerkosaan dan dengan pelecehan seksual dalam tiga konsep di sini alat ukur akan disesuaikan dengan definisi konsep tersebut jika definisi konsep tersebut sudah salah maka hal yang akan kita ukur nantinya akan salah tersebut 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 Sorry ini aku PPT nya tuh Pake yang bajak Jadi dia ada permission ya Kenapa Bu Aku pake HP Keliatan gak? Ada tapi kecil Iya ya sebenernya saya terusain ya Mohon maaf ya teman-teman Jadi dia kena Apa sih warning gitu Bu Mohon maaf ya Bentar Boleh ke atas Atau gimana Mbak Fiska bisa Bisa di share gak Mbak Fiska yang lanjutin Mohon maaf Sebenar Sebentar ya Bu Aku ganti pake laptop Ini keliatan gak Mbak Fiska Teman-teman Lisa bisa Lihatan Gitu ya Gitu ya Udah bisa nih Diteruskan aja Kemudian Poin B Ada konsep yang ideal Yang pertama Konsep yang ideal itu Merupakan konsep yang sifatnya Abstrak Atau berlaku umum Yang kedua Konsep itu harus dapat Dioperasionalisasikan Dengan Maksud yaitu Kita Telah mengetahui Cara mengamati Cara mengukur Dan juga menguji Serta dapat Direplikasi oleh Orang lain Kemudian yang ketiga Konsep tersebut Harus memiliki Makna dan definisi Yang jelas Dan juga akurat Dan kita dapat Menjelaskan definisi Dari konsep Dan juga korelasi Dari konsep tersebut Kemudian Yang keempat Istilah teknis Dalam konsep Harus dipahami Secara jelas Misalnya Konsep kekayaan Istilah teknisnya Adalah Aset yang dimiliki Halo Maaf Bu Sari Boleh Di Keser Kemudian Kemudian Ada dua Tahap Eksplikasi Konsep Yang pertama Ada analisis Makna Yang kedua Dan ada Analisis Empiris Analisis Makna ini Didapat Dari proses Deduktif Dan juga Akan Menghasilkan Definisi Konseptual Dan definisi Operasional Yang sifatnya Masih Tentatif Kemudian Dari Tahap Analisis Empiris Ini Prosesnya Itu Induktif Dan Kemudian Kita dapat Menguji Definisi Tersebut Menjadi Konseptual Dan definisi Operasional Dengan berbasis Pada bukti-bukti Hasil Observasi Empiris Oke Jangan dirubah dulu Bu Sari Teman-teman Lihat ya Oke Balik lagi Bu Sari Oke Ini Kalau diperhatikan Dari tadi Slide ini Muncul Jadi disini Sebetulnya Yang membedakan Antara Kualitatif Dan kuantitatif Kalau kualitatif Maka dia Cenderung Menganalisa Makna Jadi Betul-betul Critical Thinking Peneliti Itu Diuji Sekali Mungkin Saja Sama Temuannya Topiknya Sama Tetapi Cara Membahasnya Akan Berbeda Yang Kedua Empirical Analysis Ini Cenderung Kepada Penelitian Kuantitatif Karena Penelitian Kuantitatif Itu Membuktikan Seolah-olah Membuktikan Sebuah Teori Membuktikan Sebuah Teori Tetapi Ada Klausel Misalnya Motivasi Itu Mempengaruhi Belajar Secara Teori Ada Sekarang Melalui Kualitatif Penelitian Kuantitatif Kita Ingin Membuktikan Itu Betul Konsep Itu Berlaku Ketika Saya Melakukan Penelitian Ini Pada Sebuah Populasi Sehingga Yang Membedakan Saya Pikir Ketika Di bab Satu Maka Atau Di Di bab Satu Maka Kalau Kuantitatif Itu Lebih Kepada Fenomena Yang Terjadi Walaupun Di Kualitatif Pun Fenomena Tetapi Kalau Di Kuantitatif Itu Terukur Banyak Mahasiswa Yang Merasa Bahwa Penelitian Kuantitatif Itu Lebih Mudah Karena Seolah Hanya Menggunakan Plus Perhitungan Statistik Yang Bisa Menggunakan Alat Tetapi Sebetulnya Penelitian Kuantitatif Itu Harus Kuat Secara Teori Teori Bab 2 Harus Kuat Kenapa Karena Teori Itu Yang Akan Membantu Peneliti Untuk Mengembangkan Sebuah Instrument Instrument Itu Berlaku Urgent Soul Nyawanya Penelitian Kuantitatif Instrument Itu Alat Pengumpulan Data Ketika Instrument Salah Maka Penelitian Dianggap Gagal Sebetulnya Makanya Seperti Contoh Memaknai Habit In Reading Habit Dalam Membaca Itu Bukan Tentang Membacanya Tetapi Tentang Habit Sehingga Konsep Habit Yang Harus Kuat Sebuah Kegiatan Membaca Dikatakan Sebagai Sebuah Habit Kalau Apa Maka Teori Mengatakan Apa Oh Hanya Kebiasaan Gak Cukup Kebiasaan Sebulan Sekali Saya Selalu Makan Nasi Goreng Di Setiap Hari Semin Apakah Itu Sebuah Kebiasaan Atau Setiap Hari Saya Makan Nasi Goreng Di Setiap Jaman Sebelan Pagi Apakah Itu Sebuah Kebiasaan Atau Setiap Hari Saya Makan Nasi Goreng Tiga Kali Sehari Ukuran Yang Namanya Kebiasaan Seperti Apa Itu Yang Harus Merujuk Pada Teori Jadi Sekali Lagi Saya Pikir Bab Dua Itu Krusial Teman Teman Karena Kenapa Bab Dua Itu Untuk Penelitian Kuantitatif Akan Menjadi Landasan Untuk Mengembangkan Sebuah Imprumen Tetapi Kalau Dikualitatif Seandainya Pun Bap Duanya Tidak Sesuai Dengan Temuan Tidak Sesuai Dengan Makna Maka Masih Diperboleh Karena Kita Penelitian Kualitatif Adalah Cedul Interpretatif Jadi Tergantung Penelitinya Bagaimana Menginterpretasikan Temuan Jadi Saya Pikir Ini Kuncinya Silahkan Diteruskan Kemudian Di contoh Eksplikasi Konsep Dari Kata Cantik Apakah Fisik Hanya Satu-satunya Tolak Ukur Dan Kemudian Dari Warna Kulit Apakah Menjadi Tolak Ukur Dari Sebuah Makna Cantik Secara Gagasan Cantik Merujuk Pada Aspek Fisik Namun Saat Di dunia Nyata Berbeda Ada yang Secara Fisik Tidak Cantik Tapi Tetap Disebut Cantik Maksudnya Cantik Disini Memiliki Beberapa Makna Yang Bukan Mining Artinya Itu Benar-benar Cantik Ada Beberapa Makna Cantik Di Dalam Sat Sebuah Kata Cantik Lanjut Busarik Hal yang Sama Juga Di Dalam Penelitian Kita Ketika Saya Bila Terjadi Peningkatan Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa Dengan Menggunakan Teknik TPS Ukuran Ada Peningkatan Itu Ukurannya Apa Oh Nilainya Naik Cuma Nilai Naik Sementara Konsep Di PPK Bukan Hanya Cuma Nilai Naik Tetapi Misalnya Ada Perubahan Perilaku Dari Yang Suka Jadi Suka Dari Yang Gak Termotivasi Jadi Termotivasi Dan Sebagainya Sama Tadi Ukuran Eksperimen Dikatakan Ada Pengaruh Ukurannya Apa Pengaruhnya Maka Itu Yang Harus Dibatasi Oleh Teori Karena Itu Akan Diturunkan Oleh Pada Instrument Seperti Cantik Ukuran Cantik Seperti Apa Mungkin Pak Johnny Bilang Cantik Itu Tinggi Rambut Panjang Kulit Putih Kalau Dia Ngomong Apa Aja Nyambung Tapi Pak Indra Gak Bilang Cantik Itu Rambutnya Keriting Kulitnya Hitam Dan Sebagainya Sehingga Batasan Itu Harus Jelas Di Dalam Teori Jadi Kalau Misalnya Gini Ngomongin Motivasi Terus Kita Hanya Bilang Oke Motivasi Adalah Dorongan Sudah Sampai Itu Terus Nanti Teman-teman Akan Ditanya Yang Dimasuk Dorongan Seperti Apa Indikator Motivasi Orang Dikatakan Termotivasi Itu Seperti Apa Kalau Kita Gak Bilang Oke Saya Pakai Keller Jadi Keller Punya Konsep Motivasi Ada Empat Prinsipal Pertama Attention RCS Attention Relevant Confidence And Satisfaction Jadi Kalau Misalnya Penguji Bilang Bukannya Motivasi Itu Hanya Internal Oh Betul Bu Tapi Dalam Penelitian Ini Saya Menggunakan Konsep Keller Yang Mengatakan Bahwa Motivasi Itu Bukan Tentang Internal Dan External Tetapi Mungkin Ia Hanya Dilihat Dari Empat Sudut Pandang Nah Ketika Teman-teman Kuat Dengan Itu Teman-teman Tidak Gampang Di Ombang Ambingkan Oleh Berbagai Sudut Pandang Yang Berbeda Silahkan Diteruskan Bu Fika Kemudian Langkah-langkah Eksplikasi Konsep Dalam Penelitian Konsep Harus Dieksplikasikan Atau Yang Dimaksud Menghubungkan Antara Konsep Yang Abstrak Dengan Kenyataan Tentang Penelitian Yang Nantinya Akan Dilakukan Jadi Dari Dari Buku Kajian Dari Buku Atau Kajian Literatur Kemudian Akhir Dari Eksplikasi Konsep Ketika Konsep Yang Kalian Gunakan Sudah Sesuai Atau Terhubung Dengan Kenyataan Yang Ada Maaf Mem Audi Aku Kurang Paham Ini Jadi Misalnya Speaking Si Harmer Bilangnya Oral Kemudian Timunan Komunikatif Kemudian Si Daugas Bilangnya Apa Lagi Haló Halo, kedengeran nggak? Ini saya... Halo? Iya, Bu Sari. Saya yang ngelag, ya? Halo, Miss Audi. Aku ya yang ngelag, ya? Miss Audi kayaknya. Maaf, maaf. Maaf ya, saya... Oke. Maaf, saya terpental. Ini saya lagi di Sidoarjo. Jadi, sinyalnya memang luar biasa. Jadi, makanya saya bilang, observasi-observasi itu sebetulnya by the end adalah kita hadir. Jadi, saya pernah bilang, ibaratnya literatur review itu saya ketemu Douglas, ketemu Harmer, ketemu Nunan, terus saya nanya, speaking itu menurut kamu itu apa? Terus mereka akan memberikan sebut pandang. Saya harus hadir memberikan konklusi. Akhirnya saya ngambil si X, si Z, kemudian saya padukan sehingga menjadi miliknya Audi. Karena saya mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang akan muncul di framework of thinking. Kerangka berpikir teman-teman. Jadi, di dalam terakang berpikir teman-teman adalah semua referensi yang kita gunakan itu saya baca, saya sarikan, saya munculkan di dalam framework of thinking. Begitu ya. Oke, silahkan dituliskan. Kemudian, dalam penelitian, kita harus mengeksplikasikan. Jangan hanya menerima apa yang tertulis di buku saja. Menerima apa yang ahli tanpa menyesuaikan dan membandingkan. Seperti apa yang dikatakan Mem Audi ya, Mem ya? Jadi, kita dari beberapa teori itu kita kayak harus mau filter ya, Mem. Dan juga harus menyambungkan satu sama lain biar nyambung di framework of thinking itu ya, Mem. Baik, Bang. Kemudian, di sini ada contoh dari menonton televisi. dari menonton televisi ini kita mendapat sebuah konten atau acara yang ditonton juga dari frekuensi menonton dan juga dari aktivitas sosial. Dari konten yang ada di dalam televisi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ini ada lokal, nasional, internasional. Kemudian di frekuensi menonton ada tingkat penonton yang tinggi dan juga tingkat penonton yang rendah. Kemudian di aktivitas sosial kita ada nonton TV dengan sambil makan. Kemudian ada juga nonton TV sambil ngobrol dengan keluarga. Jadi, makin ke bawah makin bercabang. Ini layaknya kita menulis sebuah artikel di bab satu. Jadi, makin ke bawah itu makin mengerucut teori yang akan kita taruh di dalam sebuah penelitian ini. Dalam konsep penelitian yang akan kita taruh di dalam artikel ataupun sebuah proposal. Bu Fiska, saya potong ya, saya agak detik ini cuma connection problemnya ya. Sama-sama, jadi saya mau coba summary aja. Bu Fiska bisa terus, ini sudah slide keberapa, Bu Fiska? Masih banyak sih, Mem. Oke, terus. Oke, terus. Oke, terus. Oke, terus. Terus. Oke. Oke, saya paham. Jadi, saya pikir ini dibaca saja, teman-teman. Jadi, yang mau saya sampaikan gini. Bab dua itu sebetulnya backbone. Apa backbone itu apa sih namanya? Tulang-tulang rusuk ya? Tulang rusuk. Tulang belakang. Tulang belakang. Tulang rusuk. Jadi, teman-teman harus berpikir bahwa setiap bab pada akhirnya itu punya kesinambungan. Begitu. Jadi, bab dua itu menjadi landasan bagaimana nanti teman-teman akan melakukan pembahasan di bab empat. Jadi, yang banyak terjadi adalah banyak mahasiswa yang cuma copy paste. Ambil skripsi yang lama, kemudian dimasukin lagi. Saya sih, ya, nyontek. Bukan masalah nyonteknya. Saya sih terserah lah kalau saya jadi dosen pemilih. Tetapi, bagi saya yang paling penting adalah teman-teman paham nggak sih? Paham nggak tuh apa yang teman-teman contek dan kemudian teman-teman pindahkan di bab dua teman-teman? Walaupun kalau di Kusuman Negara pakai plagiasi, nanti pasti teman-teman akan kena. Tetapi, yang ingin saya sampaikan adalah bab dua itu adalah landasan berpikir. Jadi, acuan dasar apa bagaimana konsep berpikir kita terkait dengan penelitian ini. Jadi, konsep itu harus teman-teman punya dan kemudian itu yang akan kelihatan nanti di bagian pembahasan di bab empat. Begitu. Jadi, sekali lagi, kalau kita lihat kan ini berat. Bagaimana caranya? Kalau Cuma dibaca aja jadi teori dan tidak melakukan apa-apa, ya selesai kehidupan. Yang ingin saya sampaikan adalah the most important thing is you have to read. Jadi, tidak ada cara lain untuk melakukan atau memahami konsep ini selain read, 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 and read. Read itu juga bukan cuma baca doang. Karena kalau baca doang, ujung-ujungnya lupa. Atau baca doang, kemudian mencoba melihat mana yang bisa saya masukin di dalam bab dua, selesai di situ aja. Tapi, teman-teman, tidak memahami secara konsep. Sehingga yang biasa saya lakukan adalah saya buat sebuah table. Jadi, kayak misalnya, saya bicara mengenai engagement. Engagement itu apa sih? Oke, keterlibatan. Ternyata dalam perjalanan, saya menemukan, oh, ada orang menggunakan engagement, ada orang menggunakan enforcement. Ada si A bilang engagement itu cuma tiga. Oh, si B cuma empat. Oh, si C cuma lima. Oh, si D cuma dua. Saya mau engagement-nya rasa Audi. Maka saya akan menggabungkan A, B, C, D, dan kemudian menciptakan rasa saya dalam sebuah instrumen. Apakah boleh? Boleh banget. Walaupun nanti di bawahnya, kita akan sampaikan bahwa ini diambil atau dikembangkan dari teori A, B, C, dan D. Sampai sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Oke. Belum, Miss. Belum, ya. Jadi ingat, teman-teman, bahwa ini tidak akan berhasil kalau teman-teman cuma nulis. Contek dan nulis. Atau mencari kesamaan, itu enggak akan berhasil. Tetapi coba pahami. Pahami, 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 baca, 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 pahami, pahami, pahami. Untuk bisa memahami, maka teman-teman perlu alat bantu. Biasanya saya enggak tahu, saya pernah ngasih di sini apa enggak sih, yang tabel itu. Jadi saya memetakan engagement kata si A ini, kata si B ini, kata si C itu. Dari melihat itu, makanya kita bisa petakan, oh, engagement yang saya masuk adalah seperti apa. Dan ingat, sebut sumber referensi kalau teman-teman ngambil dari sebuah sumber. Jadi jangan cuma nempelin aja. Mungkin deskripsi aman, karena di Kusma Negara belum ada plagiasi. Tetapi mungkin nanti akan masalah ketika teman-teman diminta untuk membuat artikel penelitian. Karena di dalam artikel penelitian ada konsep plagiasi. Jangan sampai deskripsi sudah bikin effortnya 100. Tapi ternyata enggak bisa dibawa di dalam artikel penelitian. Jadi di artikel penelitian teman-teman harus bikin lagi dari nol. Aduh, terlalu besar effortnya. Jadi sekali mendayung, bawa 30, terlampaui. Maunya saya sih seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir pertemuan hari ini sampai sini aja. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke saya si Aka Legam. Saya nunggu-nunggu nih, kalau ada yang mau bertanya. Bertanya itu bukan cuma tanya, kemudian menyampaikan kebingungan, but you do nothing. Itu bukan, this is not a solution. So if you want to solve your problem, so you have to do something. To do something-nya itu, ya mau gak mau ya itu tadi. Ya baca, baca, baca. Jadi kalau teman-teman yang masih guna yang cuma bilang, aduh, gue gak tahu. Aduh, I don't have any idea. What is the topic that I have to bring? I don't know what do I have to present in the first chapter. Ya, itu cuma, but you do nothing, itu gak akan jadi apa-apa. Tetapi semuanya itu adalah the key point, I think you have to start. Ya, seribu langkah itu selalu dimulai dari langkah pertama, dan langkah pertama itu beratnya luar biasa. Tapi ketika sudah mulai melangkah, ya teman-teman akan mulai proses gitu. Jadi kalau cuma dipikirin aja, maka percaya deh, gak akan dapat apa-apa. Begitu. Oke. Kalau gak percaya kata saya, coba cari teori pembelajaran namanya konstruktivism. Teori belajar konstruktivism itu percaya bahwa belajar itu adalah hasil mengkonstruksi makna. Untuk mendapatkan pengetahuan baru. Caranya gimana? As a student, you have to build your bridge between your previous experience and prior knowledge and the current information. Jadi pengetahuan itu adalah bagaimana kita sebagai siswa being able untuk menghubungkan, build the interconnection between the previous one. Jadi ketika teman-teman dengerin saya sekarang, pusing atau dalam hati, oh jadi gitu ya. Nah itu, itu pengetahuan dibentuk melalui itu. Tapi kalau teman-teman cuma denger aja ya, teman-teman tidak akan mendapat apa-apa. Dan akan mendapat apa-apa kalau teman-teman sudah mulai melakukannya, berproses. Saya pikir itu aja buat malam ini ya teman-teman. Temangat mulailah menulis. Minggu depan Pak Joni dan Bu Ana, Bu Ana ada ya? Iya, Ana. Pak Joni dan Bu Ana akan bicara mengenai research metodologi. Lebih kepada template, dan saya pikir pakai aja buku panduan, kemudian cari informasi, misalnya research purpose itu apa sih sebetulnya. Atau misalnya data collection teknik untuk kualitatif itu apa sih? Kualitatif itu apa sih? Interview itu apa sih? Hanya itu aja sebenarnya. Kalau data analysis itu dalam konsep kualitatif itu apa sih? Trianggulasi itu apa sih? Ada berapa triangulasi? Paling gitu-gitu aja. Karena research metodologi itu kan cara ya, cara dingin sayur asem gitu, semuanya ya sama gitu. Walaupun mungkin Pak Joni makanya dikasih daging gitu ya, Bu Sarin dikasih tulang ayam misalnya, tapi ya konsepnya sih sama. Jadi saya pikir kalau research method itu ya gitu-gitu aja. Ya teman-teman ya, saya pikir itu aja. Nanti setelah minggu depan kita bicara mengenai research metodologi, minggu depan nggak lagi, makanya saya akan bicara mengenai template-nya artikel. Jadi tidak ada yang harus teman-teman lakukan selain info dan berproses. Saya pikir itu aja sampai untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf air batin, selain mendoakan, jaga kesehatan. Saya pamit ya. Terima kasih banyak. Cari informasi yang nggak masuk ya, Jafri. Yaudah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semangat-semangat. Eh, tamatin dulu ininya. Semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.